Halo, balik lagi di channel youtube yang lebih dari Indonesia Nah, disini kita bakalan jawab request video dari Tam Tamimi Bagaimana cara sabon kau sebagian kera belakang menggunakan transfer paper 3D opak? Penasaran? Ini dia videonya! Yang pertama, siapkan bahan-bahan terlebih dahulu seperti Setrika, penggaris, bahan 3D opak, kaos, lembaran kain, dan kain teflon Setelah bahan siap, langkah pertama, ukur jarak antara kerah dan bahan yang akan ditempel Berilah jarak 2 cm atau sesuai keinginan Kemudian, letakkan potongan kain tebal di bagian dalam kaos Yang berfungsi untuk meratakan bagian kerah belakang dan tidak timbul saat dipress Kemudian, tempelkan bahan 3D opak dan pres menggunakan setrika Pres kalas dengan setrika hingga bahan benar-benar menempel dan kuat Setelah dipress, ambil mikaban, stiker, dan apisikan teflon Lalu, pres kembali hingga dirasa sudah cukup Lepaskan ke teflon dan hasil sudah jadi Nah, itu tadi bagaimana cara menempelkan 3D opak di bagian belakang kaos Terima kasih sudah menonton video ini Silakan klik like, komen, dan subscribe Dan nantikan juga video-video kami selanjutnya Dadah Dadah Terima kasih sudah menonton video ini